Intro Kejuaraan Nasional Olahraga Dayung tingkat pelajar tahun 2019 resmi dimulai pada Rabu pagi Pembukaan yang berlangsung di Danau Sipin, Kota Jambi ini dipimpin langsung Deputi 3 Bidang Pembedayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Raden Isnanta Pembukaan ditandai dengan pepasan balon ke udara yang didampingi oleh Gubernur Jambi Segda Provinsi Jambi, Wali Kota Jambi dan Jajaran OPD Pemprov Jambi Kejurnas Dayung tingkat pelajar ini diikuti oleh 174 atlet yang dibagi dalam 2 cabang Pertama cabang Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Dan kedua Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah atau PPLPD Untuk atlet Provinsi Jambi sendiri ada 12 orang yang akan bertanding di cabang Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Sementara untuk cabang PPLPD hanya diikuti oleh 5 kontingen saja Yaitu dari Jawa Tengah, Bogor, Kutai Kartanegara, Kelimatan Selatan dan Jawa Barat Gubernur Jambi Farori Umar mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemenpora yang telah memberikan kepercayaan kepada Jambi untuk menjadi tuan rumah tahun ini Farori berharap kejuaraan ini dapat melahirkan atlet dayung berprestasi sampai tingkat internasional Melalui kejurnas bayung ini diharapkan untuk mencetak dan melahirkan calon-calon atlet terbaik Di kalangan pelajar dan dapat berprestasi lebih baik di tingkat nasional dan internasional Azam Asmi, Cambi TV